Intro Dua pelaku terpaksa ditembak polisi karena berusaha kabur saat ditangkap Pelaku otak perampokan sekaligus pemerkosaan masih dalam pengajaran polisi Perburuan 5 dari 6 pelaku perampokan sekaligus pemerkosaan terhadap 2 ibu rumah tangga Masing-masing berinisial SM 21 tahun dan NR 40 tahun Warga Desa Cendimani, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Berhasil ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Lombok Barat Kelima pelaku masing-masing berinisial LD, MI, F, MY, serta NY Tertembak di bagian kaki karena kabur saat ditangkap petugas Salah seorang pelaku MY mengaku ia terpaksa memperkosa korban Karena disuruh oleh pelaku AZ yang masih buron Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan Para pelaku memperkosa 2 ibu rumah tangga di rumah yang berbeda secara bergiliran Dan memukul 2 orang lansia hingga tidak berdaya Tersangka F atau E ini sempat memukul seorang kakek-kakek dan nenek-nenek Jadi kakek-kakek dan nenek-nenek dipukul Kemudian disuruh keluar Kemudian digurung dengan kurungan ayam Ironisnya dari kelima pelaku yang ditangkap salah seorang pelaku merupakan tetangga korban Dari tangan pelaku, polisi mengamankan pakaian milik korban, sebuah kayu, handphone, serta satu unit motor Atas perbuatan para pelaku, mereka diancap dengan pasal 365 dan 285 Tentang perampokan dan pemerkosaan Dengan ancaman hukuman lebih dari 12 tahun penjara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Awal melaporkan Belum ada... Terima kasih Terima kasih